Vokalis, vokalis mana yang tidak dikenal disemuh di seluruh dunia ini? Saya jelasin gini aja ya. Vokalis, vokalis mana yang tidak dikenal disemuh di seluruh dunia ini? Pasti dikenal, tapi tidak dikenal. Mungkin, mungkin gitaris, drummer, basis, agak di belakang secara popularitas. Tapi bukan itu, intinya main band namanya gitu loh. Jadi, mari kita saling memahami yang di dalam band. Siapa striker, siapa back. Mari kita menyalahkan posisi kita masing-masing. Jangan ada yang mau jadi striker juga, susah. Itu satu. Kedua, saya gambarkan umum aja. Pencipta lagu, kalau uangnya lebih, royaltinya lebih banyak, itu wajar. Undang-undangnya ada. Jadi, itu juga tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu loh. Undang-undangnya ada. Ngapain ribut? Apalagi kalau si vokalis sudah mau membagikan sebagian persentase itu ke mereka. Apanya lagi yang salah. Gitu loh. Itu yang membuat masa dia. Saya nggak bilang gitu. Saya tidak bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Terus NAF ini kan sayang banget mas. Jujur. Silahkan tanyakan AKNAF. Saya rekrut satu persatu personil yang ada di NAF. One by one. Dan saya namakan NAF. Cukup. Artinya cukup sudah penderitaannya Adi. Cukup sudah makian-makian dari keluarganya di Makassar bahwa Adi nggak benar. Gondrong nggak benar. Saya gondrong gitu kan. Gitu loh. Cukup. Mulai dari gitaris, basis, drummer, semuanya. Di audisi di kamar kosa ya. Ini cerita yang sebenarnya. Jadi kalau ada cerita yang simpang siur di luar silahkan uruskan. Gitu loh. Itu saya rekrut satu persatu. Dan saya bilang. Mari pih hamba. Itu yang saya tekankan. Jadi kalau saya mundur dari NAF. Ngapain orangku yang bangun kok. Terus kenapa saya nggak ambil namanya aja. Seperti band-band lain. Bagi saya nggak penting. Bukan nama besar yang bikin saya besar. Tapi karya besar yang bikin saya besar. Dan kenapa saya kembali ke bulan tiga masuk ke Indonesia. Karena orang masih mau menghargai karya saya. Dan saya mau mau manusia. Kan manusia akan menghargai karya saya. Makanya saya kembali. Sebenarnya saya nggak ada ambisi lagi apa-apa. Makanya tadi tanya ambisinya apa. Sama sekali nggak penting. Karena hidup saya sudah sangat tenang. Bukan senang. Tenang. Tenang. Tenang itu nggak perlu kayak raya bos. Tenang itu nggak perlu populer. Tenang itu tidak perlu punya status selebritis artis dan segala macam. Karena saya nggak butuh itu juga. Jadi itu yang bikin. Dengan kehadiran ini. Orang masih berbandingkan dengan kondisi yang lain. Bagaimana pengarola konflik itu? Berbicara. Saya sudah cukup, Saya tahu. Setelah saya keluar pasti akan ada gesekan. Pro kontra dengan arah sementara saya juga. Saya udah anggap itu pasti akan terjadi. Tapi bagi saya, saya kan berjalan. Biasa saja. Dan saya akan berjalan di relam. Saya tahu itu baik. Jadi kalau ada pro kontra pada akhirnya orang tau kok Silahkan baca komen-komen di Youtube Pada akhirnya semua tau Bagi saya sudah selesai Kalau ada pembenaran-pembenaran di luar lagi tentang itu ya silahkan aja gitu Didudukan satu meja pun saya mau Ya ini temanya sih cuman showcase Biasa aja sih sebenernya Menyatakan bahwa kemarin tanggal 31 kita sudah rilis Kau Masih Kekasih itu single pertama Dan akan ada 4 single lain yang nyusul Terus yang bakal nyusul lagi yang paling spesial adalah album Dan kalau sekarang sih akan rilis di 27 itu juga nanti Album tersebut 10 lagu itu Untuk persiapan rilisnya berapa lama kalau gue tau Persiapan albumnya bikin garap lagu ini Lagu ini lama sekali digarap Agak tertunda dengan begitu pengennya saya mateng gitu keluar ya Mengandalkan vokal saya Jadi yang bermasalah kemarin kan kenapa kita agak lama karena mau band bener band Tapi ternyata lebih dapat kena soul nya setiap lagu itu memang dibikin solo Artinya lebih banyak minimalis bermain dengan piano atau gitar aja gitu Pesannya adalah Ini saya Adi Yang sekian lama tidak Tidak tampak kayak gini permukaan Pesannya juga adalah Karena pertanyaan fans yang begitu banyak bahwa Adi udah mati Saya belum mati, saya masih berjalan Saya masih ada di Belantikan Musik Indonesia Tapi mungkin fans yang tidak melihat saya show sebenarnya Karena kita gak ada di TV Jadi orang pikirnya itu kalau artis eksis itu ada di TV Bagi saya tidak, off air lebih menyenangkan buat saya Jadi itu pesannya Terus Sebenarnya saya pengen membuktikan sama anak saya bahwa Ngomongan dia kenapa papa tidak ada di TV lagi Saya buktikan bahwa itu salah Tadi Maska bergantung dari Mas Arda Mas Arda itu 10 tahun Gimana saja Apa yang dikerjakan selama itu Ya tadi itu Jadi saya cuma Ngerusin anak semantawa yang saya sendirian Membesarkan dia Sampai sekarang dia sekolah Sampai kelas 2 sekarang Terus saya membagi ilmu ke teman-teman yang Masih muda Yang pengen berkarir di industri musik ini Memberitahu apa yang saya bisa beri Selama saya berada di industri kemarin gitu Karena mereka tidak menemukan cara membikin lagu yang Bukunya gak ada Jadi mereka datang Keluar ini kita konsultasi lama Tapi paling banyak saya ajarin sama mereka adalah attitude sebenarnya Bagaimana kita tetap humble di industri ini Karena banyak musik sih teman-teman yang kocar kacir semangat Gara-gara popularitas Gitu dan bukti bahwa Ya rekan-rekan war tahun juga mungkin gak tau Karena memang saya tidak ada konferensi pers waktu itu Dan memang saya gak Bukan itu yang tujuan saya berkarir di industri musik ini Saya datang jauh dari Makassar itu Untuk membuktikan keluarga saya bahwa Anggapan mereka tentang musik itu salah Anggapan mereka bahwa musik itu tidak bisa memberikan apa-apa Itu salah Itu yang saya mau buktikan Dan alhamdulillah naf udah ada di atas Bagi saya juga itu enough Naf itu kan artinya enough Cukup Dan bagi saya juga cukup Bagi saya enough Tetap lah enough Jujur waktu saya mundur dari naf saya menangis Karena bagi saya naf adalah Anak saya sendiri Saya yang bangun kok dari nol Phil of Sophie namanya juga saya yang kasih Tapi saya harus mundur Buat apa saya berada di rumah besar Kalau saya tidak nyaman Mending saya berada di rumah kecil Dan saya nyaman Saya tenang Itu yang paling penting Dan saya tahu teman-teman saya semua baik Saya tahu Tapi kadang manusia itu berubah Tapi bukan karena dia berubah Apa enggak kok Jadi intinya begini deh Main bola harus posisi itu aja Terus bicara apa yang salah tadi ketika anak Kalau masuk TV itu adalah baru artis Kenapa? Apa yang salah ketika tadi Seorang artis itu harus masuk TV Ini membuktikan bahwa seorang adik itu akan tampil lagi Semuanya? Ya masuk Bagi saya Masuk TV itu Ya penting sih ya gitu ya Cuman kan Itu dulu waktu Waktu saya Saya memulai karir Karena memang saya harus didukung oleh media Saya harus didukung sama teman-teman semua gitu Tapi kan Di saat saya bermain band Niat awal saya apa? Dan itu orang tidak tahu Niat awal saya adalah membuktikan sama keluarga Tapi saya bilang Bahwa sekali yang salah menilai saya gitu Gondrong saya bukan berarti saya mabok Saya enggak pernah minum setetes pun Alkohol enggak ada yang masuk ke sini Tapi penilaian orang Main band itu Wah Makanya Saya tidak terlalu Apa namanya Mempentingkan yang namanya TV dan segala macam Tapi Alhamdulillah Akhirnya aku menemukanmu Sampai hari ini Masih dibawain orang Artinya Benar dong saya Kalau karir lah yang bukan kita besar Bukan lu harus jadi siapa gitu Gitu Kenapa bagi saya seniman Dia tidak akan tampil di depan Dan saya menganggap bagi saya seniman Gitu Dia tidak mau di depan Gibran Tidak pernah berada di depan Tapi Karya-karyanya lahir Di saat dikumpul Di saat dia mati Dia besar di saat karyanya mati Eh sampai saat dianya mati Karyanya besar Nah bagi saya Itu sebuah ketenangan Saya enggak butuh Dengar-dengarnya gitu Makanya kalau saya jatuh panggung Ya habis panggung Dia pulang Gitu Jadi Apa yang membuat akhirnya maju Untuk Kecimpro Dengan lu jam masih klien Naila Naila Putri Rusyaidi Tadi yang saya bilang bahwa Saya punya dosa besar Sebelas tahun Saya enggak jadi bapak Sebelas tahun Saya cuma mementingkan industri Mementingkan naf Mementingkan show Enggak pernah pulang-pulang Ke rumah Sebulan Kadang kita cuma Tiga hari pulang Begitu padatnya jadwal itu Saya sampai lupa Saya punya tanggung jawab di belakang Saya enggak lihat anak saya Bicara apa-apa Enggak dengar Saya enggak lihat dia berdiri Begitu ruginya saya jadi manusia Gitu Makanya Bagi saya Hidup Hidup saya sekarang adalah buat dia Gitu Kalaupun saya berkarya hari ini Itu karena dia Dia masih butuh biaya buat sekolah Dan dia butuh support Untuk membuktikan kata-kata detail Di bawah Kenapa Tidak ada TV lagi Ya jadi gini Kita bikin strategi Bersama Greenity Dan saya sendiri yang mengeluarkan Bagaimana tersebut Bahwa keluarkan dulu Lagu-lagu lama Buat reminder 10 tahun loh Jadi enggak keluar gitu Reminder Reminder ini loh Karyanya yang dulu Gini loh Sekalian pembuktian Bahwa itulah ciptaannya Gitu Nah ciptaannya Adi gitu Karena ada yang bilang Itu bukan ciptaan Adi Gitu loh Itu ciptaannya gitu Dan akhirnya Kita keluarin dulu itu Kita push lagu-lagu hit semuanya Yang memang booming di zaman itu Kalau saya ingat saya Sampai 13 juta download Gitu Baru kita keluarin single baru Maukah kau menikah denganku itu Dan Maukah kau menikah denganku ini Sudah saya bawakan Atas panggung Bener Bener Dan responnya positif sekali Gitu loh Tapi kita potong cuma setengah lagunya Enggak full Ya awalnya Kau tadi dengan Naf Dan nanti Kalau ke sini Ngelepasin bayang-bayang Susah sih Ngelepasin itu Saya api juga Susahnya karena setiap IWO Juga pengennya Adi X Naf Ditulis di sepanjang Saya pengen Adi Mereka tetap tulis Adi X Naf Jadi sudah lah Gitu Maksudnya maknai Kembalinya seorang Adi Di keindustri Dari meninggalkan Ingat-ingat Seorang 10 tahun Apa sih Makna-makna Maknai kembalinya seorang Adi Gimana sih Memaknai kembalinya saya Setelah 10 tahun Lewat dari situ ya Gimana ya Bahwa Kalau Tuhan belum bilang Hai Adi Berhentilah Berarti saya belum harus berhenti Sebenarnya gitu loh Jadi Saya pernah tulis di Instagram saya bahwa Kau yang menunjukkan jalan untuk berjalan Kau yang memanggil saya untuk berjalan Dan tolong kasih saya sinyal untuk berhenti Di saat saya harus berhenti Gitu loh Jadi bagi saya semuanya kembali ke atas Populitas yang saya dapat kemarin Itu dua dari atas sebenarnya Cuman saya kurang memaknai itu dengan baik Nah sekarang kenapa saya begitu tenang berjalan Tidak tadi saya bilang saya tidak punya target yang luar biasa Karena saya sudah memaknai itu dengan sangat baik Bahwa apa yang Tuhan kasih saya hari ini Itu sudah penghargaan paling besar Di saat Trinity meminta saya kembali Ke Belantikan Musik Indonesia Dengan giling-giling yang menurut saya cocok Itu sudah hal yang besar gitu buat saya Itu untuk kembangan saya Jadi Tuhan masih bilang Hai di jalan lah Ini momen kemungkinan sekarang Adi Gitu bisa terus berkarya Terus ada karya lagu religi juga Terima kasih ya Di studio sudah terkumpul semua ya Sebuah album Jadi waktu almarhum Waktu baru saya Jadi ibu saya sakit di saat Naf Lagi ngetop ngetop Beliau meninggal juga Beliau meninggal juga karena Bukan karena Beliau meninggal saya tidak ada di sampingnya Gara-gara saya bersama Naf Itu yang bikin saya pengen Berhenti sebenarnya dari Naf Banyak momen yang sangat-sangat Saya sudah lewatkan gitu Harusnya saya memangku beliau Padahal saya sudah stay di Makassar loh Jadi Naf itu berangkat dari Jakarta Setiap show Saya berangkat dari Makassar Demi menjaga ibu saya Tapi gara-gara satu show Saya tidak bisa melihat ibu saya meninggal Saya tahu Ibu saya pasti meninggal karena kanker Tiroid Stadium 4 Haipawan Saya berusaha menyelamatkan beliau Saya berusaha Gak bisa Itu yang bikin saya juga pengen mundur dari Naf Naf merenggut banyak hal dari hidup saya Tapi bukan berarti itu salah Tidak Saya yang salah Saya yang tidak banyak berusaha ke keluarga Naf tidak salah Jadi Ya begitulah Jangan sampai gue nangis Tadi saya bilang Biarkan Tuhan yang kasih saya kode keras Untuk berhenti Karena setelah saya ngobrol dengan bokap Kebetulan bokap Kiai Saya banyak limbah ilmu sama beliau Dia selalu bilang bahwa Berjalan lah Tuhan itu masih pengen Kamu memperdengarkan lirik-lirik kecilnya Bukan lirik sayur Dari dia Dia ngasih saya Kepala Saya tulis Hanya Hanya bagian kecil Dari lirik indah yang dia kasih ke saya Untuk saya tolong dalam sebuah lirik Dalam sebuah lagu Jadi Maksudnya itu Sampaikan pesannya Gitu loh Karena bagi saya Bekerja itu ibadah Di saat saya bismillah Naik ke atas panggung Dan saya bilang Ya Allah Saya naik ibadah hari ini Menyenangkan semua orang di depan Mudah-mudahan Yang nonton itu Berapa ribupun orang di depan Itu mengalir amalnya ke saya Nah itu yang bokap pesan ini Jadi saya gak punya tenggang waktu Buat sekarang Yang jelas adalah Tenggang waktunya di album Religi Di saat album Religi keluar Selesai lagi Tapi kenapa Pilihannya lagu Religi Untuk pengakhiri karir Nyokap Almarhum Nyokap Waktu beliau Sebelum mengumpuskan nafas terakhir Waktu saya di Lampung Saya sering mengaji di depannya Jadi dia bilang Suara saya lebih merdu Dari bokap Bokap di Jago Dia bilang gini Saya tahu Berkorban Saya tahu Sudah banyak hal yang kamu habiskan Waktu Materi Tapi Jangan takut Itu semua akan kembali Hari ini Kata-kata itu terjadi Jangan takut Kamu pasti akan kembali lagi Saya berharap Inilah Yang nyokap bilang Terus Beliau menepuk pundak saya Dia bilang Karena Kekuatan paling Paling besar Yang mama lihat dari diri kamu adalah Tulisanmu Dan suaramu Beliau lagi Habis Di operasi waktu itu Masih bisa ngomong sedikit Terus Dia bilang Kalau boleh mama minta Bikin album Berhenti Dan saya anggap Mudah-mudahan Dita yang bisa membahagiakan Dia nanti selesai Dan dia tenang Albumnya udah ada Tinggal rilis Saya tinggal tunggu momen Di saat saya siap Setelah lahir dan batin Bukan hijrah Siap setelah lahir dan batin Terima kasih Sampai jumpa